Oke guys kita jumpa lagi di Konten baru di channel yang sama Jangan lupa Like, Subscribe Share Dan Comment Di konten kemarin Kita sudah menyajikan Berbagai macam jenis peternakan Dari Dumba kacang Peranakan Etawa atau PE Dan juga Kambing Jawa Rangdu Kali ini Saya mau mampir sebentar Untuk Menyajikan satu konten yang sangat menarik Yang sudah saya janjikan Dimana saya akan meliput Atau membuat konten Tentang Budidaya Kelinci Oke kita lihat sebentar ya Bagaimana Situasi kandang Atau budidaya Kelinci ini ya Kelinci ini baru beranak Sekitar satu minggu yang lalu Ini berbagai macam jenis kelinci Sistemnya Sistemnya Pakai kandang baterai Pakai streaming Dua tingkat Ya seperti ini teman-teman Pemirsa Perlu diketahui bahwa Kandang Kelinci ini Adalah Punya Bapak Mustafa Dari desa Petuguran Kecamatan Punggulan Kabupaten Banjarnegara Sebentar Saya akan Berkomunikasi Untuk Mencari tahu Bagaimana Motivasi Untuk berbudidaya Kelinci ini Dan prospek Di pasif incomenya Bagaimana Nanti kita Tanya-tanya Dengan Bapak Mustafa Selamat Siang menjang sore Pak Mustafa Selamat Siang Menggoh Dijelaskan Bagaimana Motivasi Berbudi Kelinci ini Dan prospeknya Pak Terima kasih Yang pertama Saya sampaikan Bahwa Saya adalah Pemula Untuk Pertanak Kelinci Karena memang Akhir-akhir ini Pertanak Kelinci Sangat Digemari Para Peternak Yang pertama Motivasi Saya adalah Untuk Menambah Pendapatan Atau Income Karena Selain Untuk Mendapatkan Penambahan Income Dari Urin Kelinci Pun Itu bisa Dimangkatkan Untuk pupuk Pupuk Cair Ya Pak Pupuk Cair Pupuk Cair Kita Tampung Model Ini Seperti ini Ditampung Lalu Kita Masukkan Ke Dalam Digen Nanti Setelah Beberapa Hari Baru Kita Siram Oh Di Fermentasi Gitu Ya Pak Di Fermentasi Difermentasi Terlebih dahulu Pupuk Dari Air Kelincinya Urinnya Urin Kelincinya Kita Fermentasi Terlebih dahulu Setelah Kurang Lebih 21 Hari Baru Kita Siramkan Ke Tanaman Yang Tanaman Apa Yang Akan Kita Siram Oh Gitu Ya Jadi Menunjang Untuk Budidaya Perkebunan Ya Pak Ini Sangat Menunjang Karena Memang Urin Kelinci Ini Sangat Bagus Sehingga Selain Apa Ininya Apa Untuk Di Penjualan Dijual Kelincinya Juga Urinnya Juga Dipakai Jadi Urinnya Juga Bisa Dijual Juga Ya Pak Bisa Bisa Dijual Bisa Bisa Dijual Ini Memang Sudah Ada Yang Beli Cuma Belum Belum Banyak Juga Karena Memang Stoknya Belum Begitu Banyak Oke Pak Terima kasih Sebagai Pendahuluan Daripada Budidaya Kelinci Dan Potensinya Dimana Budidaya Kelinci Ini Sangat Bagus Untuk Menambah Pasif Income Dan Ada Tambahan Juga Dari Fases Dan Air Urin ini Juga Sangat Terpotensi Setelah Diproses Demikian Rubah Menjadi Pupuk Cair Fermentasi Baik Sekali Untuk Pertumbuhan Perkebunan Baik Itu Kopi Laga Kopi Dan Apa Namanya Yang Lagi Di Marak Di Panili Sebentar Saya Lihat Ininya Dulu Kelincinya Ini Berapa Bulan Ini Baru Melahirkan Itu Satu Minggu Ini Sudah Ini Indukan Indukan Ini Berumur 8 Bulan Sampai 9 Bulan Ini Jenis Kelinci Apa Jenis Heikol Heikol Ini Indukan Ini 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 Baru Berumur 4 Bulan 4 Bulan Ini Bagus Banget Ini Dua Terap Dua Terap Dua Tingkat Kandangnya Saya Lihat Dulu Ya Pak Ini Jenis Kelinci Bapak Mustafa Kita Lihat Ini Tingkat Yang Atas Teman Teman Pemirsa Ini Kebanyakan Warna Putih Lagi Menikmati Minuman Kita Lihat Reaksinya Ini Kelinci Menikmati Apa Daun Hijau Ya Putih Kayak Apa Wah Ini Pak Mustafa Mau Ngasih Ini Kayak Apa Sensasinya Selain Pakan Hijau Ada Apa Lagi Pak Tambahannya Adalah Pelet Pelet Metode Cara Memberian Pakan Ini Pakai Waktu Atau Gimana Pak Pakai Waktu Pagi Biasanya Jam Tujuh Pagi Itu Pelet Itu Satu Kelinci Sekitar Setengah On Terus Nanti Malam Hari Malam Hari Sekitar Jam Tujuh Sampai Atau Jam Delapan Kita Kasih Hijauan Atau Rumput Oh Gitu Ya Pagi Saya Lihat Lagi Macem Macem Biar Pada Tahu Dan Memberikan Motivasi Untuk Teman Teman Pemirsa Ini Jenis California Oh Yang Ini Jenis California Subhanallah Ini Benar Benar Mantap Gede Banget Ini Berapa Kilo Pak Kira Kira Sekitar 3 Sampai 4 Kilo Benar Benar Besar Ini California California Ini Juga California Ini Yang Jenis California California Coba Lihat Lagi Ini Kalifornia Juga Jadi Mayoritas Kalifornia Ya Pak Mustafa Kalifornia Satu Setengah Sampai Dua Juta Satu Ekor Atau Sepasang Satu Ekor Satu Ekor Indukan Ini Indukan Ini Kisaran Satu Setengah Sampai Dua Juta Tergantung Kualitas Tergantung Kualitasnya Ini Yang Bawah Lihat Ini California Ya Pak Yang Bawah Ini Pejantan Pejantan Haikol Pejantan Pejantan Haikol Wah Kita Lihat Lebih Dekat Wah Ini Ada Lima Kiluan Kurang Lebih Wah Mantap Sekali Ini Satu Contoh Budidaya Kelinci Punya Bapak Mustafa Ya Punya Dua Tingkat Dan Dua Baterai Sebentar Saya mau Menengok Hasil Daripada Fases Yang Akan Dimanfaatkan Untuk Proses Fermentasi Selintas Ya Teman Teman Biar Paham Selain Potensi Di Hasil Income Daripada Budi Daya Kelinci Ini Juga Ada Nilai Tambah Dari Urin Dan Fases Kita Lihat Teman Teman Kita Lihat Di Luar Ini Bapak Mustafa Lagi Di Belakang Rumah Ini Jenis Tanaman Tanaman Yang Dipakai Untuk Testimoni Penggunaan Pupuk Cair Dari Proses Fermentasi Dari Bahan Baku Urin Kelinci Oke Ini Sudah Ada Beberapa Trigen Yang Sudah Lagi Dalam Proses Fermentasi Ini Bagus Sekali Untuk Pertumbuhan Batang Semua Jenis Tumbuhan Dan Juga Bisa Memaju Untuk Dihasil Bunga Kalau Mau Dimanfaatkan Untuk Sebagai Starter Daripada Untuk Tumbuhan Yang Menghasilkan Buah Ini Apa Mustafa Ini Vanili Ini Vanili Vanili Wah Bener Batangnya Gekar Ini Sudah Berapa Kali Di Dengan Pemakaian Ini Dua Kali Pemakaian Dua Kali Terus Ini Umurnya Sudah Sekitar Sembilan Bulan Sembilan Bulan Tanam Bener Bener Gekar Ya Terima Kasih Pak Mustafa Atas Waktunya Dan Memberikan Satu Motivasi Buat Kami Dan Memberikan Satu Test Testimoni Daripada Hasil Fases Daripada Budidaya Gerinci Selain Dari Hasil Income Setiap Penjualan Pengembangan Atau Pembibitan Budidaya Budidaya Itu Sendiri Ini Selintas Selalu Ya Teman Teman Ini Hanya Budidaya Panili Punya Bapak Mustafa Ini Yang Dipaju Dengan Pupuk Fermentasi Atau Pupuk Cair Dari Fases Purin Kelinci Bagaimana prospek tentang budi daya kelinci Nanti di konten berikutnya kami akan hadirkan Bagaimana cara atau langkah-langkah budi daya kelinci secara spesifik Biar pemirsa lebih paham dan punya antusias untuk mengikuti jejak kami Para budi daya kelinci Sukses untuk semua pecinta budi daya Baik itu budi daya kambing, sapi, dan kelinci Terima kasih telah menonton Terima kasih semuanya Selamat jumpa lagi di konten berikutnya Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!